Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi setelah kemarin kalian melaksanakan PTS se-metel 1. Hari ini kita akan belajar pelajaran VK. Tentunya anak-anak sudah mandi dan sarapan pagi ya. Baik, seperti biasa pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca doa. Yuk kita siapkan diri untuk berdoa. Duduk, sikap. Yes, sikap berdoa. Tangan diangkat, tundukkan kepala, bejamkan mata, berdoa mulai. Ila khadratin nabiil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasalam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli bayitil kiram. Ila khadrati seh abdul qatir jailani. Ila khadrati seh hashim as'ari. Ila mu'asasatu ta'limiyatu kepunsari wa asatitina wa talamitina wa wa walitina. Al-Fatiha A'undu billahi minas shaytanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas shiratal mustakim Shiratal ladhina an'amta alayhim Wairil mawadubi alayhim Wairil mawadubi alayhim Walab dalin Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin Selanjutnya kita lanjutkan dengan membaca salawat narya Allahumma soli solatan kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillahi Tanhallu bihil al-upadu wa tanfariju bihil kurabu Wa tuqada bihil hawa'iju Wa tunalu bihil rawa'ibu Wa husnul khawatimi Wa yustasqal wamamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wa sahbihi fi kulli lamahatin wa nafasin Wa nafasin bi'adadi Kulli ma'lumillah Kita lanjutkan dengan doa awal belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabitu billahi robba Wa bil islamitina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabi zidani ilmah Wa rizugani fahmah Amin ya robba Amin Sekarang kita belajar fikir Materi kita fikir hari ini Yaitu bersuci dari najis Hari ini kita akan belajar tentang pengertian dari najis Perintah membersihkan najis Dan macam-macam najis Pengertian najis dan macam-macam najis Pengertian najis itu ada dua Yang pertama menurut bahasa Menurut bahasa najis itu berarti kotoran Jadi semua kotoran itu disebut benda najis Menurut istilah hukum islam Najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor Bisa berbentuk padat dan cair Najis dapat melekat pada badan, pakaian, tempat sholat, dan peralatan lainnya Perintah membersihkan najis ini terdapat dalam surat al-mudasir Ayat 4 Yang berbunyi Yang artinya Yang artinya Rasulullah Rasulullah s.a.w. melewati kuburan Beri bersabda Kedua orang ini sedang diazab Dan mereka diazab bukan karena dosa besar Yang pertama Yang pertama yaitu orang tersebut diazab karena berbuat namimah Apa itu namimah? Yaitu adu domba Yang kedua diazab karena tidak membersihkan diri dari sisa kendingnya Untuk ini anak-anak kita belajar tentang membersihkan najis Kita fahami bersama ya Supaya kita ketika kita meninggal tidak diazab oleh malaikat Najis itu ada bagiannya Atau ada macamnya Ada najis muwalato Ada najis mutawasito Dan ada najis muwofafah Kita pelajari dulu dari najis muwofafah Apa itu najis muwofafah? Najis muwofafah yaitu air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun Atau dia tidak makan apa-apa selain air susu ibunya Jadi kencing anak tersebut kita sebut dengan najis muwofafah Kalau dia tidak atau belum makan sesuatu Makan apa itu? Misalnya bubur, pisang, serengal Dia hanya minum air susu ibunya Maka air kencingnya tersebut disebut dengan najis muwofafah Atau najis ringan Sekarang cara mensucikan najis muwofafah Yang pertama dilap najis dengan kain yang kering Misalnya karena senang kalian punya adik Kecil baru kalian pangku atau digendong Kemudian adiknya pipis di pakaiannya tersebut Maka pakaian yang terkena najis itu Kita lap dulu dengan air kering Kemudian dipercikik air Atau disiram air Setelah itu dilap lagi dengan lap yang kering Nah pakaiannya sudah menjadi suci kembali Itu adalah contoh ketika kita terkena najis muwofafah Atau najis ringan Yang kedua Najis mutawasito Apa itu najis mutawasito Najis mutawasito itu adalah najis pertengan Atau disebut dengan najis sedang Contohnya benda Yang termasuk najis mutawasito Yaitu darah Kemudian kotoran Kotoran itu baik keluar dari manusia Maupun kotoran hewan Yang selanjutnya Yang selanjutnya yaitu ara Yang keempat yaitu bangkai Bangkai itu adalah binatang yang sudah mati Itu disebut dengan bangkai Yang kelima yaitu nanah Benda-benda ini disebut dengan najis mutawasito Atau najis sedang Bagaimana cara mensucikannya Ya disini bu guru kasih contoh Pakaian yang terkena najis mutawasito Misalnya ketika kalian duduk-duduk di bawah pohon Tidak tahu di atas ada burung Burung itu mengeluarkan kotoran Dan terkena baju kalian Bagaimana cara mensucikannya Yang pertama Atau yang ketatu Tidaklah dibuang najis terlebih dahulu Jadi Najisnya dibuang terlebih dahulu Kemudian Dicuci bagian yang terkena najis dulu Ya Digosok dengan sabun Kemudian Setelah tidak ada Warna Bau Dan rasanya Baru kita bilas Dengan menggunakan air yang suci Maka Pakaian tersebut Sudah menjadi suci kembali Selanjutnya Yang ketiga yaitu Najis muwolato Najis muwolato ini Disebut dengan Najis berat Apa dia Yaitu yang pertama Anjing Yang kedua Babi Dua Hewan ini Termasuk Najis Muwolato Atau Najis Berat Ya Bagaimana cara Mensucikan Najis muwolato Yang pertama Tidaklah dibuang Najis itu terlebih dahulu Disini Bu guru kasih contoh Sepatu yang terkena Najis muwolato Misalnya terkena Dari kotoran Babi Atau anding Maka Yang pertama Dibuang dulu Najisnya Dengan cara Disiram Boleh Ya Atau di Dibersihkan dengan Alat yang lain Yang kedua Kita menyiapkan Air yang bercampur dengan tanah Air yang bercampur dengan tanah Setelah itu Setelah itu Kita siramkan Kita gosok-gosok Setelah digosok dengan air Bercampur tanah Selanjutnya Dicuci Atau Dibilas dengan air Sebanyak Enam kali Ya Jadi Dibilasnya sebanyak Enam kali Sehingga Tidak ada Warna Bau Dan rasanya Berarti Kalau sudah tidak ada Bau Warna Dan rasanya Maka Sepatu kita Menjadi suci Kembali Jadi Perbedaan dari Kedua Najis tadi Najis Muwola Ini Cara mensucikannya Dibaso Dengan Tujuh Aik Tujuh Kali Salah satu Aiknya Dicampur dengan Debu Atau Tanah Yang suci Kemudian Dibilas Kembali Sebanyak Enam kali Dengan air Yang suci Itu Cara Mensucikan Najis Muwola Atau Najis Berat Nah Kali ini Kalian sudah Belajar Tentang Macam-macam Najis Ada berapa Tadi Pintar Ada tiga Ada Najis Muwola Fafa Atau Najis Ringan Yang kedua Najis Mutawasito Atau Najis Pertengahan Najis Sedang Yang ketiga Adalah Najis Muwola Kalian bisa Mempelajari Lagi Di buku Vike Kalian Selamat Belajar Bu Guru Akhiri Pertemuan kita Pada kesempatan Hari ini Seperti biasa Mari kita tutup Dengan membaca Doa Ya Siapkan diri Untuk berdoa Sikap Berdoa Tangan Diangka Tundukkan Kepala Bejamkan Mata Berdoa Mulai A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wal-Asr Terima kasih Selamat belajar Jangan lupa Tetap jaga Kesehatan Makan Makanan Berkizi Membantu Orang tua Berolahraga Dan Mengerjakan Sholat Kita bertemu lagi Pada kesempatan lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih